The Platinum Fashion Mall yang menjadi pusat para justiper seluruh dunia berkumpul Ya sebagai turis harus naik tuk-tuk lah walaupun dekat-dekatan Tuna Night Market Di Thailand tuh banyak seperti ini ya tempat sembahyang gitu ya Nggak di hotel, nggak di rumah semuanya Assalamualaikum, sugeng enjing, sawadika Pagi ini bulan akan bawa teman-teman untuk jalan-jalan di area hotel Kita akan ke Platinum Mall yang menjadi tempat para justiper untuk borong-borong barang belanjaan Kemudian kita akan ke MDK Jadi arahnya kalau dari Raca Prapop itu di sebelah sana kita akan turun saja mensur ke sini Apakah bukan sudah pernah ke Platinum Mall? Belum Itu hari nggak kesini guys Tapi aku sudah lihat di Google Map ya Ya Allah rame, sorry kalau nggak seberapa kedenger ya Taksinya loh cantik Mel, warnanya pink Mel Ini taksi-taksi di sini Taksinya Fios ya Terus ada yang hijau, terus itu bus, kita akan naik bus Ke JODD Yang katanya, apa Mel Tempat makan yang aneh-aneh gitu loh Kayak ulat, terus kelabang, terus Apa lagi Mel? Terus udang yang loncat-loncat itu Insya Allah nanti malam kalau nggak hujan ya Ini cek rame nih re Ini sebelas-dua belas sama kota Jakarta Tapi menurut aku, aku lebih prefer Jakarta ya Di sini ruwet ya, kan no women Tapi kalau harga-harga masih murah di sini ya Tapi kalau dari segi kecantikan kotanya, masih prefer Jakarta ya Ayo, aku nyanyi biaya ya, kurang hajar loh Tadi ada motor lewat dari belakangku ini Kok boleh lewat trotuar? Terus, si Jiwa cakap, nggak dapat kamu marahin Ya gimana marahinnya aku, nggak ngerti bahasanya sini, jangan sawat-sawat Itu kalau ke sana, itu ke Pratunap Ayo, 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 ayo Kita terlihat, cari nomor Yuyo terlalu besar Iya betul, perasaanmu gimana coy? Oh, bagaimana kota Bangkok itu? Ruwet? Makanan Aku suka Suka Yang ruwet, rame, kemerwet kayak gini Karena baju Karena baju Ayo, kotak Udah kan? Udah kan? Udah kan? Udah kan? Udah kan nyelonong, tak enakin Baik ini loh Jangan 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 ada rencana atau rencana mau buka justtip ke Bangkok Belanja-belanja untuk dijual live di tiktok, di instagram, di facebook Pantengin YouTube aku hari ini ya, spesial Kita akan ngupas tentang justtipper, justtipper Oh ya, bagi yang mau dititip justtip Si Cimele lagi buka justtip Si Emel lagi buka justtip guys Ya, hitung-hitung boleh buat uang sapu dia Maklum nasib anak Maklum nasib Eh, mana nitip ya? Ya, nitip Instagramnya Instagram Aku tulis di bawah ya Masih ada mungkin masa tiga harian Sebelum kita go out dari Bangkok Tapi hanya untuk Indonesia saja ya Pembelian Yang beli 2 Minimal 2 pieces Gratis omgir Wow Balinya cukup cantik loh Semalam aku sudah ngeliat Nanti pantengin instagramnya ya Mungkin si Cimele nanti kalau banyak yang suka Dia akan live langsung dari Bangkok ini Untuk mempergayangkan ke teman-teman semua Bagaimana sih baju-bajunya Murah meriah Nanti kalau banyak Kapan-kapan aku kesini lagi Buka justtip Larisin ya Larisin ya guys Buat uang sapu guys Hahaha Ya Allah Ini apa hotel? Hotel apa ini? Cantik Ini Indra Square Oh Indra Square Wow Kita akan Breakfast besok disitu di Bayok ya Hotel tertinggi di Bangkok Ya Allah Di sini tuh 11-12 sama Jakarta Kalau nyebrang tuh harus waspada Dan hati-hati sekali Dan jaga dompet barang bawaan Hati-hati ya Kita gak tau ya Karena kejahatan ada di mana-mana Waspadalah 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 Nyalek Nyalek Oh iya bajunya tuh murah-murah Isaranya tuh hanya sekitar Kalau diurut ya 150-an ke 200-an ya Mel Ya tapi bahannya tuh bagus Kalian gak perlu kesini Mengeluarkan biaya transportasi Which is pesawat Gak perlu mengeluarkan biaya hotel Gak perlu capek-capek kesini Tinggal order ke Mbak Cimel Dia akan organize semuanya buat temen-temen semua Karena bajunya itu Modelnya itu gak ada di Indonesia Lucu banget bener Kacang godok Wow Ini kan makanan dari Indonesia juga Kayak gini Wow Wow Si ketela Lebih berapa Mel? 5 minit ya 5 minit dari tempat kita tinggal Sudah sampai lah kita di Platinum Fashion Mall Di sebelahnya ada hotel no hotel Aku skip dulu Nanti aku kasih lihat Dalamnya dari The Platinum Fashion Mall Yang menjadi pusat para justtipper seluruh dunia Berkumpul Tuk-tuk Mbak Mel buka justtip Makeup juga Tapi yang ringan-ringan ya Kayak skincare gitu ya Tapi dikit lah Kalau makeup gak banyak ya Ini Cimel lagi mau organize Untuk tampilan dia di Instagram Ya kepoin ya Kepoin tiba-tiba justtip BKK Aku sertakan nanti di bawah Cute-cute banget Langsung sama Cimel ya harganya ya Ya Allah guys Lihat Kok gini loh Januah api-api Itu yang one set tuh loh Cakep-cakep loh Ini yang di Platinum ya Kita sudah masuk ke Platinum Ya Allah C-A-P-E-K-B-R-E-K Lucu-lucu Mel tuh Kuning tuh ya Kamu gak mau membeliin makmu loh Kalau dapet apa mau dibeliin baju buat mamanya itu loh guys Api-api loh Jonan Bener loh Yalah kalau aku cepat balik ke Brunei aku bawa in Boleh justtip Brunei Tapi aku belum mau ke Brunei Pertengahan bulan kayaknya aku baru ke Brunei nya guys Kalau kalian boleh tunggu sih gak apa-apa yang di Brunei ya Kalau di Brunei ada taman ongkos ya Buat naik pesawat Royal Brunei Tas, tas gak lah Tas berat ya Susah nanti bawanya Baju-bajuan dulu ya Sementara ini ya Tuh Lagi foto-foto Fotoin buat temen-temen semua tuh Si Cimel ya Ini Platinum itu memang Surganya Justtipper Terutama dari Indonesia Kalian akan banyak menemukan orang-orang Indonesia dengan logat-logat bahasa Indonesia disini Ini yang lagi tren katanya Si Cimel kayak punya Nagita Slavina Oh cakep Yuk siapa yang mau kayak gini Ya Allah Harganya under 300 Under 30 loh 30 dolar Brunei Kayak gini tuh ya Ya di pen model sama bahan ya Ini pun juga lucu Ya Allah Ini sepokoknya disini surga dunia Gak mungkin gak kalap kalian guys Aku tadi pun sudah mau beli Eh jangan dulu Jalan dulu Kata si Cimel gitu Cilan aneh Jangan bener-bener bahannya itu adem Kemudian Jatuh gitu Kalau dipakai jadi boleh nampak slim ya Koper juga ada Tapi aku gak buka justtipper Mel Gimana Mel Perasaanmu pertama kali masuk Platinum Mall Mau beli semua katanya Aku dulu juga belum kesini guys Cuman di MBK Di area-area sana saja Gak banyak jalan-jalan kesini sih Cakep cakep katek buanget Cian ini satu mall kayak Tanah Abang gitu ya Tapi clothingnya menurut aku sorry ya Masih bagusan sini sih Daripada Tanah Abang Ini bener baju kayak Kalau di Indonesia tuh Baju yang masuk ke mall gitu Kayak baju-baju Korea gitu Hampir sama lah ya Kalau kalian kesini Siapin uang baht yang banyak ya guys Jadi yang belum tahu uang baht Itu seperti ini Ini pecahan seribu ya Seribu itu kalau duit kita itu berapa ya Satu lembar ini 400 ribu Dan ini adalah pecahan tertingginya Di Thailand Seperti ini ya Jadi siapin uang baht yang banyak Kalian bawa bag yang besar Borong semuanya Tapi dia belos kainnya Pasti kalam Ya kayaknya bagus bener Kayak kain Korea Yang aku beliin baju kamu Yang belum kamu pakai Yang kayak gini Inget gak? Ya kayak kain kain Korea gitu Cakep loh kayak gini Lihat guys Insya Allah Lucu-lucu Buanget Iya bener Iya Bener lah aku gak boong Gapain juga boong Apa untungnya bagi gue Gak lucu nih Ini style mamamu banget Mel Aku suka yang pake Kayak gini Disini Halo yang ini berapa? 900 ribu 900 ribu Ada diskon? Tidak 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 diskon Hehehehe So beautiful Wow Cakep katanya banget Tapi agak mehong sih Big size Big size Guys Ini baju Ladyboy Aku belum ketemu Ladyboy disini Bajunya cakep cakep Jadi Buat Fashion show Cakep kan? Baru buka nih ya Pukul 9.30 ya Ini si Cimel mau kali ya Nih Kualitinya 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 tebel Yang bawah itu Oh dijahit Tapi gini Cakep kate banget No mehong Ya Allah Cutenya Warnanya Itu lo menggoda Selera Kalo makanan ini Bener-bener Kan disantap gitu Hehehehe Gak mau apa barusan? Ini style kita banget lo mah Gimana lo kita pindah ke Bangkok Bangkrut Bangkrut Makmu Hehehehe Hehehehe Hehehe 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 This one same price Oh same price You can eat Putihnya Aku suka banget sekarang pake baju putih Si Cimel mau gak? Terus sebelahnya ini pun juga cantik dia cuttingnya Nih 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 Sekarang lagi model tuh baju-baju seperti itu Cakep Si Cimel fitting Tangannya seberapa? Tapi itu aku suka yang depannya pendek gitu Ya akhirnya aku beli yang putih Beli yang ini 290 Oh oke Cancun cup Aku sudah mengurangin untuk beli baju Tapi tadi memang pengen baju warna putih Hmm Kayak gini loh cuma 200 guys Dibulakang aku tuh mama-mama Hindu tuh 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 Dia juga lagi borong Aku tadi di Dibulakang ketemu mama-mama dari Indonesia Masih pagi jam 9.30 belum ada pukul 10 sudah lempoh dengan barang bawaan Barang belanjaan Gimana kalau nanti sore ya Sudah digeret gitu pake karung mungkin ya Ya lucu banget Ya ampun So cute banget, warnanya cokok Warna gue Tapi sayangnya mereka tuh Nggak letak harga, jadi kita harus tanya Tapi kebanyakan disini memang Fixed price atau harga Pas Tapi kalau kita minimal Beli dua, mereka akan bagi discount Jadi boleh mix atau dicampur gitu ya Bahkan juga sebagai just tipper ya kau Semua ditanyain terus Terus di upload, besok ada yang order ini Lupa sudah tempatnya dimana Iya betul ya Iya, iya Kalau ini tayangnya kamu sudah habis disini mungkin Pegangin, pegangin kasih lihat ke camera 300 Wow, aku banget 600-an Kurang dikit Nuh, cakep, kate banget 600 Lihat guys OOTD aku pagi ini Oh, ada iklan lewat sekejap Iklan besar lewat Nah, seperti ini saja Baju-bajunya kan Tapi ini di eksekutif sih Jadi atasan sama bawahan Tudungnya cuklet Terus ada pakai Topi kepadat Topi kepadat Tidak cakep gimana coba Harganya mau murah-murah Di bawah 150-an ribu Mending langsung choose ke tiba-tiba Justice BKK Cakep-cakep banget loh Ini juga ada yang plates Kelihatan mewah banget semua Apalagi kalau dipakai malam-malam Tidak mungkin sih ya Ya oke Tidak mungkin 500-an ribu Oke Aku kalah beli dua Beli lagi, beli lagi 500 Yang ini Oke Kan good kak? Iya kak? Lima lambai Yang big size Yang big size Itu belantai yang lima Tua Tiga Empat Lima Ada enam, Mel? Ada enam Yang belantai lima Itu yang big size Big size Oh Oke Oke I love shopping Ini penuh barang Dia kelayapan Keluyuran Males banget Capek guys Beliin mochin Mochin Kamu dapet mochin Itu juga cakep sih Mel Sama ya Enak sulani Oh Iya Ya Allah Birunya Kayak Syahrini Kok yang memilih aku Cakep Bocil Beli lagi Mulai kemeruak Berarti kalau ke sini itu Pagi saja Awal banget Belum seperti ini Tuh Eh susah jalan ya Rek Ya Kita akhiri dulu Persopingan Persopingan di Mana ini namanya? Platinum Fashion Mall Lanjut ke MBK Nanti ya Kurang lebih di pukul 2 Nanti kita akan lanjut Coping Pat 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 Selanjutnya Kemudian lanjut pakai BTS Kalau lihat view beginian Aku jadi ingat di Jakarta ya Area-area kayak apa ya Tanah Abang Terus Jakarta Barat tuh Area Jelembar Gitu ya Payat Thai Payat Thai 2 tiket 30 Kejali Ayah Taken Yang , Taken Raja Dewi Lanjut pakai BTS untuk ke MDK Kita ke Raja Dewi Oh berarti Itu berubah? Iya kan? Kan Raja Dewi Dari Payatnya satu? Bingung aku Platform 1 Baik Yoke Pak Sopinya gak mau maju Ternyata sampai disitu saja salah gitu Kita tunggu disana sampai besok pagi pun juga gak akan Ayo lari Mel disana Siam Paragon Ini mall branded ini Mel Ada Dior ada Gucci Si Mel naik tuk tuk Oh blok wakbar Akhirnya kita naik tuk tuk Ya sebagai turis harus naik tuk tuk lah Walaupun dekat-dekatan saja Ini tadi pun tawar-penawar Mintanya dia 100 Minta 50 gak boleh Akhirnya dapatnya 60 Bye bye Ya ini tempat Justiaper yang kedua Setelah siam Setelah Platinum Mall tadi Adalah MBK Ini besar nih Salah satu mall terbesar disini juga guys Harganya pun ya Harga-harga mall sih Tapi menurut aku lebih Murah di Platinum ya Mile ya Hah? Cakep Cakep Hai mbak Wow Ya Cakep-cakep ya bajunya Disini full color Mel ya Merah Pink Ijo Jangan bener-bener Ijo ini loh Mel Cuakep Mel Lihat sekejap saja Hahaha Ya kan Mel Kasut kita Sepatu kita Yaudah disini aja Sofia Hello Food ya Kita akan order makanan Apa mbak? Pad Thai Aku order Tom Yum Seafood With rice Minumnya Kita disini Jadi disini itu pake cut ya Jadi kita top up Kita isi Kalo habis Gak habis nanti kita refund Makan yang banyak ya nanti nasi goreng Jauh-jauh ke sini Tom Yum ya Nanti cobain ya Terima kasih Tom Yum saya Ya diambilin Selamat makan Lihat Tom Yumnya Ini salah satu makanan favorit aku Di Brunei juga Aku punya tempat favorit dulu di Jerudong ya Tempat makan Thai food Kalian sudah tau lah dimana Jerudong Terkenal gitu loh Gak usah diiklankan ya Kalian cari sendiri di Jerudong Pasti tau lah yang orang-orang Brunei tuh Ini Tom Yum Harganya 100 ya Sama nasinya Terus tuh mbak Cimel nasi goreng Selamat makan mbak Cimel Selamat makan tengah hari ini ya Plus petang ya Padahal aku tuh allergic seafood ya Terus gak apa-apa lah Lebih Tom Yum Kalo Tom Yum ayam tuh rasanya kurang Enak Nah disini kan autentiknya Tom Yum ya Kayak apa Mel tadi ya Ketemu premium outlet gitu ya Ya seperti inilah Ruami banget sorenya Wow Ruami banget sorenya Padahal ini mendung Sebentar lagi hujan Perkiraan cuaca disini kalo tiap petang hujan Hujan terus Agak gerimis Gerimis Ini yang berikutnya ya guys Kita akan Kupas Tempat Jasniper Jasniper berbelanja Ya ini adalah Ratu Nam Night Market Kalo dari tempat aku tinggal Hanya jalan kaki 3 menit aja Gak jauh Jadi bener-bener area aku tuh Di center atau di segitiga emas Tapi tempat tinggal aku bukan segitiga emas sih ya Biasa saja sih ya Di bagian sini itu semua banyak-banyak adalah Halal Food Ada Chinese Muslim Halal Food Ini Indian Restoran Halal Food Banyak di area sini Dekat dari Bayok Sky Hotel Itu ya Jadi Pratunam night marketnya di Seberangnya saja Satu jalan lurus Tapi agak sedikit Mungkin sunyi sedikit lah Karena baru saja hujan kuat ya Tiap sore di sini Di sini itu hujan saja Aku baru saja di Jawil orang itu Tapi aku gak mau ngeladenin ya Hati-hati saja di sini ya Nah inilah namanya Pratunam night market Ya ada baju-bajuan Ada tas gitu ya Harga baju-bajunya pun Ya lumayan oke lah Mel ada baju ala-ala Thailand Lagu Thailand Baju kanak-kanak pun ada Tapi yang semalam itu karena gak hujan Jadi gak ada kayak penutup-penutupnya seperti ini Hari ini agak Ya hujan kuat tadi ya Si Cimel mau beli Nah bajunya tuh seperti ini Tapi masih Kalau menurut aku Masih bagusan di platinum Padi ya Kayak gini ya 200 Kayaknya lo tuh Nah lucu guys Lucu banget ya Tapi sini gak Gak letak harga kita harus tanya Rata-rata semuanya seperti itu sih ya Katanya kalau sudah para justtipper Yang sudah banyak followernya Pembelinya Aduh aku ketetesan air Itu sampai dia ada live loh Di sini live tiktok Live instagram gitu Di depan penjualnya terus Jadi dia terus live Siapa yang mau order Gitu terus Diodarkan Terus apa namanya Transfer Langsung Dikirim Katanya sampai disini Sebulan Berapa minggu gitu Hanya untuk Justtipper itu Berbelanja Sampai segitunya Masya Allah Bener-bener Surganya justtipper ya Dan orang-orang Indonesia itu Memang bener-bener suka dengan Baju ala Thailand-Thailand gitu Karena memang Murah banget disini Bener Lebih murah daripada Tanda Abang loh Loh Tuk-tuk boleh lihat sini Ketempatan untuk mencari turis ya Yang mana Cakep loh Dressnya lihat Kainnya Aku gak tau jenis kain apa seperti ini Tapi cuakap cakep warnanya Si Mel lagi Ngorderin justtipper Biarlah guys buat Apa ya kayak Ya tambahan wang sakinya Walaupun untung cuman Istilahnya 1000-2000 perak Buat belajar dulu lah ya Gak usah untung banyak dulu Yang penting Apa Mel? Jalan Di selat-selat Traveling kita Ya Sarong Thailand Wow cakep Terimakasih semuanya sudah mengikuti perjalanan kami hari ini kupas tuntas tempat para justtipper berbelanja Terima kasih